Masmur Pasal 105 Ayat 1-45 Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, Hai anak-anak Yaakub, orang-orang pilihannya, dialah Tuhan ala kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada seribu angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Isaac, diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yaakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel, firmannya, Kepadamu akan kuberikan tanah kanaan, sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain, ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kupu rapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnya lah seorang mendahului mereka. Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firmannya sudah genap, dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia Tuhan atas istananya, dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yaakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur, dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya, dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka, dan muzizat-muzizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap. Tetapi mereka memberontak terhadap firmannya. Diubahnya air mereka menjadi darah, dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Kata-kata berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat, dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Mereka dirubuhkannya pohon anggur dan pohon arah mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung, dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai, sebab ia ingat akan firmannya yang kudus, akan Abraham hambanya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya, dan memegang segala pengajarannya. Haleluya.